Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkif Limansyah bersama Kapolda NTB dan Rem 162 Wirabakti dan sejumlah anggota Forkopimda NTB melaksanakan kunjungan ke Kota Bima dan Kabupaten Bima, yaitu dalam rangka menyemangati Pemda dan masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19. Tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Gubernur NTB dan anggota Muspida disambut sejumlah pejabat di Kota dan Kabupaten Bima. Lalu kemudian rombongan menuju Kota Bima. Ada yang menarik saat rombongan Gubernur NTB tiba di pintu masuk Kota Bima, di mana orang nomor satu di NTB ini dihentikan tim gugus tugas COVID-19 untuk mengikuti protokol pencegahan virus corona dengan mencuci tangan, menjalani pemeriksaan suhu tubuh, dan mendengarkan arahan dari tim gugus tugas Kota Bima. Kami dari tim yang menyertakan pendukasi yang berapa-apa setelah menyertai rumah. Yang pertama dilakukan adalah melepas sepatu atau alasan ada bareng-bareng bawaan ira selama perjalanan. Yang ketiga dilakukan... Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan, Gubernur dan anggota Forkopimda menuju Mako Polres Sebi Makota dan memberikan semangat kepada anggota TNI Polri dan tim gugus tugas. Sampai Pemimpasi yang berapa-apa setelah menyertai rumah menuju Mako Polres Sebi Makita Sampai Pemimpasi yang berapa-apa setelah menyertai rumah. Momentum ini dimanfaatkan ke Polo NTB Irjen Pol M. Iqbal untuk mengenalkan diri dan meminta dukungan dalam melaksanakan tugas baru di Nusa Tenggara Barat. Saya minta doa dan dukungan dari semuanya. Gubernur NTB juga menyerahkan paket bantuan kepada anggota TNI Polri yang bertugas sebagai gugus tugas COVID-19. Semudahan bisa segera menyiapkan diri untuk new normal yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dombu. Rangka yang pertama adalah memberikan semangat kepada seluruh jajaran musbida yang ada di Pulau Sumbawa untuk lebih proaktif dalam rangka pencegahan COVID-19. Usai bertolak dari Mapolres Bima Kota dan Polres Bima Kabupaten, rombongan Forkopimda NTB mengikuti kegiatan silaturrahmi di kantor Bupati Bima di Godowoha sebelum melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Dombu dan Kabupaten Sumbawa. Dari Kabupaten Bima, Marcel Putra dan Sukriadin melaporkan untuk TV11. Terima kasih telah menonton!